Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 26 Oktober. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pada suatu ayat, Yesus pernah mengatakan, Kamu adalah terang dunia. Kita tahu Yesus tidak berbicara mengenai terang fisik, tetapi tentang terang spiritual. Dan kita sama-sama tahu bahwa tak seorang pun dapat memberikan kasih yang murni, kebaikan, dan kebenaran, kecuali Yesus tinggal dalam hati dan terangnya dapat terpancar. Anak-anak, ada sebuah cerita yang saya dapat pada acara pelatihan orang muda beberapa tahun silam. Dan cerita ini dapat mengilustrasikannya dengan baik. Ada seseorang yang baik yang membawa kepala suku Indian, suku Eagle Eye, artinya mata elang, ke Amerika, dari daerah sebelah utara untuk dididik dan dikirim kembali untuk mendidik orang-orang di daerahnya. Kepala suku Eagle Eye belum pernah naik kereta api sebelumnya. Apa yang membuatnya berjalan? Dan dia bertanya dengan penuh semangat. Tidak ada anjing yang menarik. Tidak ada apa-apa yang menariknya. Orang itu menunjukkan mesinnya kepada kepala suku Eagle Eye dan berkata, ada api di dalam. Api yang membuatnya berjalan. Dari stasiun mereka mengendari taksi sampai ke hotel. Tidak ada mesin uap yang menarik taksi. Dan kepala suku itu masih bingung. Apa yang membuatnya berjalan? Dia bertanya lagi. Lalu orang itu mengulangi. Ada api di dalam. Setibanya di hotel, mereka naik ke kamar mereka menggunakan lift dan kepala suku itu ketakutan. Apa yang membuatnya bergerak? Apa api di dalam? Dia bertanya. Ya, jawab orang itu. Ada api di dalam. Di dalam kamar, orang itu menyalakan lampu. Oh, kata kepala suku. Dari mana terang itu datang? Kamu tidak menyalakan korek api. Orang itu mematikan lampu. Oh, kemana terang itu pergi? Kamu tidak meniupnya. Orang itu melepaskan bola lampunya dan menyalakannya kembali dan menyuruh kepala suku itu untuk memasukkan jarinya dan kepala suku itu melakukannya. Kulitnya merasa tersengat sesuatu. Oh, ada api di dalam. Ada api di dalam. Kepala suku itu berkata. Suatu hari orang itu menelpon kepala suku dan pada saat itu kepala suku sudah tahu jawabannya. Oh, dia berkata. Ada api di dalam. Kotak kecil bisa bicara. Dan pada suatu hari ada guntur yang hebat dan kilat menyambar dan semua sekering di kotak itu putus. Kamar menjadi gelap dan semua terhenti. Kepala suku berpikir untuk sesaat lalu berkata Lampu padam alat yang naik turun juga berhenti. Kotak kecil tidak berbicara lagi. Kenapa? Tidak ada api di dalam? Anak-anak, kepala suku telah menemukan alasannya dengan tepat. Dan jika kamu bertemu mereka yang terangnya telah padam, mereka yang tidak baik, yang penipu, yang tidak jujur, mudah saja. Itu dikarenakan karena tidak ada api di dalam. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya Tuhan boleh tinggal dalam hati kami sehingga kami boleh memancarkan terang. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami beribadah dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.